Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan serwa alfiyat ya Kali ini aku pengen sharing pengalaman aku lulus beasiswa LPDP Jadi aku itu lulus beasiswa LPDP tahun 2016 Dan aku mengambil jalur afirmasi bidik misi Dan Alhamdulillah bisa lanjut kuliah H2 Psikologi di UGM Dan aku juga udah lulus Sebenarnya ini udah sharingnya kayak udah expire ya Karena aku tuh lulus tahun 2016 Tetapi justru sharing di tahun 2020 Tetapi mungkin aku disini akan meng-compare Berbagai perbedaan persyaratan Tentang tahun aku dan tahun 2020 Dan ini tentunya bisa menjadi pengalaman Dan juga menjadi pengetahuan bagi teman-teman Supaya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi Video ini akan saya bagi menjadi dua bagian Dan di bagian pertama saya akan menjelaskan tentang Apa itu beasiswa LPDP Karakter apa yang dicari oleh beasiswa LPDP Kemudian hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Dan tips menulis SI Nah di video kedua saya akan berbagi pengalaman saya Tentang on the spot SI writing Dan seleksi wawancara Oke sekarang kita kenalan dulu ya sama LPDP Apa sih LPDP itu Apakah kita mau daftar LPDP Tapi justru kita tidak mengenalnya Ibarat kalau kita mau menikah Kita naksir sama orangnya Tetapi kita tidak mengenal pribadinya secara dalam Apakah kita ini cocok sama lembaganya atau tidak Nah saya jelasin dulu ya apa itu LPDP Jadi LPDP itu adalah lembaga pengelolaan dana pendidikan Dan ini merupakan beasiswa pemerintah Indonesia Yang diperuntukkan hanya untuk putra-putri Indonesia Yang ingin melanjutkan kuliah baik di dalam dan di luar negeri Tidak semua orang bisa lulus di beasiswa LPDP ini Karena selain syaratnya yang sudah semakin ketat Dan kuotanya sudah semakin sedikit LPDP benar-benar mencari seseorang yang memiliki visi misi yang sama dengan visi misi LPDP Saya akan memberitahu kepada teman-teman tentang karakter yang dicari oleh LPDP itu sendiri LPDP yang pertama ya LPDP itu mencari seseorang yang memiliki cita-cita besar untuk membangun Indonesia Jadi selain tentunya LPDP mencari orang yang memiliki kompetensi yang baik gitu ya secara intelektual Tetapi LPDP juga mencari orang yang peduli dengan Indonesia Memiliki cita-cita yang besar untuk Indonesia Artinya ketika LPDP memberikan beasiswa ini untuk calon penerimanya Apakah calon penerimanya ini akan memberikan ibaratnya balas budi lah kepada LPDP Kalau misalnya teman-teman memiliki cita-cita seperti itu Yakinlah insya Allah teman-teman adalah orang yang tepat untuk lolos beasiswa LPDP Nah ini yang penting banget yang dicari oleh LPDP adalah orang yang memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia LPDP tidak mencari orang yang terafiliasi dengan lembaga tertentu Apalagi lembaga tertentu sangat menentang NKRI LPDP ini mencari orang yang benar-benar tulus untuk membangun dirinya Dan dengan pengetahuan tersebut dia juga ingin memberikan kontribusinya untuk Indonesia Sebagai bentuk balas budi atas beasiswa yang sudah diberikan kepada dirinya Selanjutnya saya ingin membahas tentang perbedaan seleksi di tahun 2016 Tahun saya lulus dan dibandingkan dengan tahun 2020 ini Perbedaan yang pertama yaitu SI-nya Kalau di tahun saya ada 3 SI yang harus kita persiapkan Yang pertama sukses terbesar dalam hidupku Yang kedua kontribusiku untuk Indonesia Yang ketiga rencana studi Dan ternyata di tahun 2020 ini SI sukses terbesar dalam hidupku dan kontribusiku untuk Indonesia Sudah tidak ada lagi Melainkan hanya ada rencana studi dan proposal studi Dan saya ingin membahas tentang rencana studi saja Karena saya mempunyai pengalaman di sana Dan saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar tentang proposal studi Karena saya tidak mempunyai experience dalam membuatan proposal studi Khususnya untuk mendaftar beasiswa LPDP ini Selain itu yang beda di tahun 2020 ini adalah Di tahun 2020 sudah ada yang namanya seleksi berbasis komputer Di dalam seleksi ini yang diujikan adalah tes potensi akademik Karakteristik pribadi dan on the spot SI writing Dan selanjutnya ada seleksi wawancara Berbeda dengan tahun saya Di tahun saya itu cuma ada seleksi wawancara SI on the spot Dan LGD Leaderless Grubish Cushion Jadi aku tidak akan membahas secara detail Tentang syarat-syarat BCSOLPDP Walaupun sebenarnya banyak banget teman-teman yang nanya kepada aku Tentang syarat-syarat ini Tetapi aku selalu mengarahkan mereka untuk membaca langsung di website LPDP Karena di website sana Benar-benar infonya update gitu loh Dan pastinya beda banget sama pengalaman aku Tapi disini aku ingin meng-highlight kepada teman-teman Apa sih yang perlu dipersiapkan Hal-hal utama yang harus kita persiapkan untuk mendaftar beasiswa LPDP Yang pertama yaitu tentunya teman-teman harus mempersiapkan ijazah dan transkrip nilai Dan ini harus di-scan karena nanti akan di-upload di portal atau ke langman pendaftaran online LPDP Yang kedua yaitu surat keterangan sehat Surat bebas narkoba Dan surat bebas TBC Dan ini harus berlaku selama 6 bulan sebelum melakukan seleksi wancara Ya artinya harus update ya intinya surat ini Gak bisa udah 2 tahun lalu melakukan tes Kemudian dipakai buat sekarang itu gak bisa Yang ketiga yaitu surat rekomendasi Nah kalau misalnya teman-teman fresh graduate gitu ya Mau melanjutkan S2 Teman-teman bisa meminta surat rekomendasi kepada dosen Dan tentunya dosen ini dosen yang memiliki Apa ya Memiliki relasi yang cukup baik dengan teman-teman Artinya dosen ini mengenal teman-teman Karena nanti Rekomendasi yang diberikan juga akan berpengaruh kepada penilaian Di dalam isi rekomendasi tersebut Dan kalau misalnya teman-teman sedang bekerja Tentunya bisa meminta rekomendasi kepada atasan Untuk melanjutkan studi Selanjutnya yang keempat Ini penting banget Yaitu TOEFL atau IELTS Kalau teman-teman ingin melanjutkan kuliah di dalam negeri Itu harus menggunakan TOEFL TOEFLnya Kalau misalnya teman-teman jalur reguler Itu Syarat minimalnya adalah TOEFL ITP Ini udah minimal banget ya Dengan skor 500 Tapi kalau afirmasi bidik misi Waktu zaman saya dulu Itu Alhamdulillah dimudahkan Yaitu ITP dengan skor 400 saja Dan dulu skor saya itu benar-benar rendah banget Dan saya benar-benar gak nyangka saya bisa lulus Dan ternyata memang LPDP itu Tidak hanya menilai dari satu sisi ya Ya pokoknya Kalau di syarat administrasi itu Kalau memang udah memenuhi syarat minimal Ya udah lolos gitu Jadi teman-teman gak perlu khawatir Kalau gak lolos gitu Atau nilainya terlalu rendah Tapi mungkin di tahun 2020 Saya gak tau ya Apakah pakai sistem perankingan Atau lain sebagainya Saya juga gak ngerti cara penilaiannya Nah Yang terakhir yang perlu dipersiapkan Yaitu ESAI ya ESAI ini Itu tadi udah saya jelaskan Kalau di tahun 2020 Itu ada dua Rencana studi dan proposal studi Tapi mungkin yang menjadi catatan bagi jalur afirmasi Baik itu daerah 3T Atau alumni bidik visi Atau yang melalui jalur prestasi olahraga Pasti nanti akan dibutuhkan surat-surat keterangan Banyak banget nanti minta surat keterangan gitu Kayak kalau pengalaman pribadi aku Aku diminta surat keterangan Tidak mampu Kemudian keterangan listrik Air Penghasilan orang tua Itu nanti benar-benar dibutuhkan untuk pendaftaran online Dan berkas-berkas ini jangan sampai hilang Karena kalau teman-teman udah lulus Di seleksi administrasi Berkas-berkas ini akan diminta Pada saat seleksi wawancara Untuk verifikasi data Dan saya tekankan Jangan sampai ada pemalsuan dokumen Karena kalau teman-teman ketahuan Memalsukan dokumen Teman-teman akan di blacklist Dari calon penerima beasiswa LPDP Selanjutnya yaitu tentang esai Nah esai ini penting banget Untuk dibahas Kenapa? Karena memang penulisan esai ini Aku secara pribadi gak bisa sebentar Aku buat esai dulu cukup lama Sebulan dua bulan gitu Dan memang butuh banyak Apa ya? Banyak referensi dari orang-orang Tentang pembuatan esai ini Terutama kalau misalnya teman-teman ada Kayak adanya mentor gitu Itu bagus banget Untuk sebagai review ya Review atas esai yang teman-teman buat Jadi di tahun 2020 ini Ada dua esai ya Rencana studi sama proposal studi Aku jelasin dulu tentang rencana studi Nah di dalam rencana studi ini Teman-teman usahakan gitu ya Membuat sekitar ya 4 paragraf lah Atau ya berapalah paragrafnya Terserah teman-teman Yang jelas di dalam paragraf tersebut Masing-masing paragraf tersebut maksudnya Itu harus bisa menjelaskan Tentang yang pertama Deskripsi rencana perkuliahan Dan SKS per semester yang akan ditempuh Hingga selesai studi Dan ini bisa teman-teman ketahui Dengan melihat di website-nya Universitas tujuan teman-teman Jadi memang harus dicantumkan Sejelas-jelasnya dan sedetil-detilnya Di dalam esai tersebut Mau ngambil mata kuliah apa Di semester 1 mau ngambil mata kuliah apa aja Kemudian di semester 2 mata kuliahnya apa aja Kemudian SKSnya berapa Pokoknya dijelaskan sedetil-detilnya gitu Karena kalau misalnya Teman-teman menjelaskan secara detail Itu pihak Apa ya Pihak yang menilai itu akan tahu Oh ternyata orang-orang ini Benar-benar mempersiapkan rencana studinya Dengan lebih matang Seperti itu Kemudian yang kedua Yang perlu teman-teman cantumkan Di dalam rencana studi itu adalah Kira-kira nantinya topik apa Yang akan teman-teman tulis gitu Dan ini pengalaman pribadi aku Aku itu dulu Rencana studi aku Antara kenyataan Tesis yang aku tulis itu beda Karena ternyata di tengah jalan Pasti ada Apa ya Perubahan pola pikir Perubahan minat Seperti itu Dan apa yang ingin aku rancang Di rencana studi aku Beda banget sama Tesis aku sekarang Tapi Jangan khawatir Teman-teman intinya Harus benar-benar Merencanakan topik penelitian itu Secara matang gitu loh Buktikan kalau Topik itu benar-benar Teman-teman kuasai Dan apa nantinya manfaatnya bagi Karir teman-teman ke depan Seperti itu Selanjutnya Di dalam rencana studi itu Muatkan juga Atau dideskripsikan juga Aktivitas di luar perkuliahan Yang akan Teman-teman lakukan selama studi gitu Ya bisa dengan misalnya Les bahasa Inggris gitu ya Atau misalnya ikut Komunitas penulisan artikel Jurnal penelitian Apapun yang jelas Aktivitas di luar perkuliahan ini Tentunya masih memiliki Kaitan yang erat Dengan Studinya teman-teman Dan Bisa juga berkaitan dengan Topik penelitiannya Nah yang terakhir Jika misalnya teman-teman Memasukkan deskripsi Tentang Silabus perkuliahan Khususnya kuliah studi lapangan Yang membutuhkan Biaya tambahan Mohon maaf banget Ini gak dibiayai oleh LPDP Nah misalnya Kalau di psikologi profesi sendiri Itu ada yang namanya Praktek kerja psikologi ya Dimana mereka turun lapangan Dan ini bener-bener Gak dibiayai oleh LPDP Esa yang kedua Adalah Proposal studi Sebenarnya Di tahun aku dulu Gak ada Syarat Harus menulis Proposal studi Jadi memang aku Gak punya Pengalaman tertentu Dalam membuat Proposal studi Tapi ini aku Rangkum Kisih-kisihnya Dalam Websitenya LPDP Barangkali teman-teman Pengen tahu Terlebih dahulu Jadi Proposal studi ini Beda ya Sama Proposal penelitian Jadi ini Esai Sifatnya esai Yang Mana di dalam Esai tersebut Teman-teman Harus Menjelaskan Secara Ringkas Padat Jelas Dan sedetail-detailnya Tentang Justifikasi Rasional Pemilihan Yang pertama Bidang studi Pemilihan Bidang studi ini Bukan hanya Berdasarkan Ketertarikan Saja Tetapi Pemilihan Bidang studi Benar-benar Didasarkan Kepada Visi-misi Jangka panjang Yang ingin teman-teman Rancang Terutama Di dalam Karir teman-teman Dalam Membangun Indonesia Jadi Bukan hanya Sekedar Saya suka Saya minat Itu yang Teman-teman Cantumkan Di dalam Esai tersebut Nah yang kedua Di dalam Proposal studi Teman-teman Harus Mencantumkan Atau Menjelaskan Perguruan tingginya Kenapa Teman-teman Memilih Perguruan tinggi itu Jadi Tidak hanya Dijelaskan bahwa Perguruan tinggi ini Memiliki Akreditasi yang Bagus Tapi teman-teman Harus menjelaskan Misalnya Di perguruan tinggi tersebut Menyediakan Misalnya Laboratorium Yang mumpuni Untuk mendukung Riset penelitian Teman-teman Atau Apa yang Menjadi Kelebihan Di dalam Perguruan tinggi tersebut Sehingga Membedakan Perguruan tinggi tersebut Dengan perguruan tinggi Yang lainnya Karena nanti Kalau teman-teman Lulus di Beasiswa LPDP Dan lanjut Di wawancara Teman-teman Akan Diuji oleh Wawancara Kenapa Kenapa Enggak Di Universitas Ini Itu Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Sudah memiliki Alasan yang kuat Memilih Universitas tersebut Teman-teman Tidak akan Digoyahkan Oleh Pertanyaan Interviewer Selanjutnya Yaitu Area Disiplin Keilmuan Bisa Apakah Itu Sosial Apakah Itu Sains Apakah Agama Teman-teman Harus menjelaskan Ini Secara detail Di Proposal Studi Selanjutnya Yang terakhir Yang perlu Dicantumkan Di Proposal Studi Adalah Relevansinya Terhadap Kebutuhan Institusi Asal Maupun Pembangunan Nasional Ini tadi Yang saya Jelaskan Di awal Pemilihan Bidang Studi Itu Perguruan Tinggi Area Disiplin Itu Harus Memiliki Relevansi Yang Sangat Jelas Untuk Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Bekerja Apa Manfaatnya Bagi Instasi Tersebut Atau Kalau Teman-teman Belum Bekerja Apa Proyek Jangka Panjang Yang akan Teman-teman Lakukan 最od Yang Termin N